Oke, saya akan coba kembali mengajarkan bagaimana kita bisa untuk live streaming di dalam YouTube. Nah, saya langsung saja untuk memberikan contoh, ini saya masuk ke dalam namanya itu sebutannya adalah YouTube Studio. Ya, atau YouTube channel ini ya, sebutannya itu YouTube Studio. Nah, disini ada konten channel yang kita upload, konten channel yang kita upload, ya ada juga disini yang live, begitu ya. Ada yang live, jadi bisa ada yang di upload, ada yang live, dan ada yang postingan. Dan postingan ini, kalau channelnya sudah lebih dari seribu subscriber, dia ada namanya komunitas. Dia punya komunitas, komunitas apa namanya, YouTube. Nah, disitu saya bisa memposting, memposting apapun karena saya mempunyai komunitas YouTube. Oke, dan disitu saya punya namanya live. Nah, live ini yang akan kita bahas, yang akan kita bahas. Kalau upload, siapapun bisa meng-upload, ya jelas ya. Jadi, dia klik disini tombol video, dia upload. Itu, cara meng-upload video saya sudah ada di video sebelumnya. Cara meng-uploadnya. Tadi yang mau kita bahas ini adalah live streaming. Ya, live streaming itu ada dua. Live streaming dengan handphone. Di dalam handphone Android ada YouTube. Dan ada live streaming menggunakan aplikasi seperti contoh ini, yaitu OBS. Jadi, apa, browse case. Ya, browse case ini, OBS ini browse case ya. Yaitu dia menyediakan yang namanya start streaming. Start streaming ini, kalau saya masuk di setting, ya dari aplikasi ini, dia ada YouTube, dia ada Facebook, dia ada Twitter. Jadi, saya bisa live di Twitter, saya bisa live di Facebook, saya bisa live apa ini? Live-live apa ini? Saya bisa live banyak ini. Mau di mananya, saya bisa live. Facebook live, apalagi di Kakao, Kakao TV. Saya bisa live di Kakao TV. Animo TV. Terus, aku lagi nih. Pandora TV Korea. Bezal TV. Bagaimana lagi? So, it TV. Banyak. Sweet support live. Ini ya. Banyak. Jadi, kalau saya mau live. Nah, ini ada web TV. Saya bisa live di web TV. Walaupun TV, saya bisa live. Jadi, ada banyak di sini ya. Ada YouTube. YouTube. Nah, ini. Yang kita akan bahas adalah YouTube. Nah, di dalam YouTube itu, di OBS ini bisa live streaming. Tapi, saya tidak bahas ini. Ya, ini. Senjata akhir. Bagi yang kewalahan. Senjata akhir. Yang kewalahan. Yang tidak mempunyai seribu subscriber. Graber. Senjata pamungkas akhir. Ya, kita masuk ke dalam YouTube. Ya, kita masuk ke live. Saya contohkan pada saat saya live. Seperti apakah live streaming itu. Kita contoh. Plan. Oke, saya stop dulu. Saya ingin contohkan. Ini live. Stream. Acara online. Training. Acara pada training kita pada hari ini. Basic. Yang pertama. Fire. Pembukaan yang sudah saya. Laksanakan. Oke. Di dalam live streaming. Kemudian yang kedua adalah. Menyanyikan lagu Indonesia. Seperti ini. Dari play live chain. Pesan yang muncul. Saat live streaming. Akan muncul. Di sini. Kemudian. Ya. Ini contoh. Seperti ini. Kita harus. Buatkan. Judul. Dan kita harus. Buatkan. Yang namanya. Dekripsi. 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 Ini kita buat. Dan di akhirnya. Dengan sisi diskusi. Ini contoh. Dari pada live streaming. Oke. Pengen tahu. Sarat daripada live streaming ini. Kita mulai. Baik. Di aturan di dalam YouTube. Yaitu kita harus login. Ya. Login. Dengan email yang sudah ada. Apabila pengen log out. Kita tinggal log out. Nah tapi. Untuk bisa live streaming. Kita harus login dulu. Ya. Setelah login. Di dalam. Di sini. Ke setting. Setelan. Kita masuk ke dalam. Setelan. Ya. Di dalam setelan. Di sini kita masuk. Ada notifikasi. Preferensi. Ya. Sudah ada semua di sini. Seperti itu. Terus pemutarannya. Kita setting dulu. Di settingannya. Atau info. Subtitle. Juga di sini. Atau ini. Setelan AV-nya. Kita pilih selalu. AV. Ya. Terus kita masuk ke privasi. Kita setting dulu kan. Kita baru login kan. Seperti itu. Nah ini kita atur-atur di sini. Ada iklan YouTube. Terus ada aplikasi terhubung. Ya kan. Terus ada penagihan. Terus. Setelan lanjutkan. Kita masuk ke setelan lanjutkan. Di sini ada ID pengguna. Dan hapus channel. Oke. Selesai di kita setel-setel di sini. Kita masuk yang namanya itu di YouTube. YouTube akan mengarahkan namanya YouTube Studio. Nah YouTube Studio ini. Ada yang lambang gear-nya ini. Kita klik. Maka setelah login. Akan diarahkan ke dalam YouTube Studio. Nah di sini di dalam YouTube Studio. Di sini sudah ada pilihan untuk upload video. Di sini sebelahnya ini ada tombol untuk live streaming. Yang sebelah ini kita untuk membuat posting. Artinya sudah disediakan tombol ini. Kita apakah mau upload. Apakah kita mau live streaming. Kita akan bahas mengenai live streamingnya. Bukan untuk upload videonya. Baik. Nah selesai di sini. Kita kliklah masuk live streaming. Kita masuk dalam live streaming ini. Di sini kita bisa yang namanya disebelah paling bawah ada kelola. Kita klik. Di sini kita bisa streaming menjadwalkan streaming. Kalau ingin menjadwalkan kita bisa klik. Menjadwalkan streaming. Dan kita atau bikin baru atau yang sudah ada. Kalau penjelasan live streaming jadwal itu ada di video sebelumnya. Tutorial sebelumnya saya sudah jelaskan itu ada. Jadi saya tidak perlu lagi membuat jadwal streaming di dalam ini. Berarti bisa nonton di video sebelumnya. Di sini ada webcam. Jadi live streaming kita dengan webcam. Itu pun sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Dan juga di sini bisa untuk live streaming. Settingannya sudah ada. Dan di sini ada yang stream key. Nanti ini kita salin. Kita pasang di dalam OBS. Kita masuk ke setting. Terus di sini streaming. Youtube kita pastikan di sini. Terus kita apply. Kita oke. Dan bisa streaming. Menggunakan OBS live di Youtube. Di sini kita kembali saja. Saya ingin kembali. Jadi saya silap. Jadi yang ingin saya jelaskan itu. Cara yang tadi saya bilang di awal adalah. Saya jelaskan cara yang pertama dulu. Yang aturan Youtube. Cara kedua adalah. Cara pamukas. Apabila tidak memiliki subscriber. Nah live streaming itu ada dua. Ada yang menggunakan handphone. Ada yang menggunakan komputer. Nah kalau menggunakan handphone. Ya kalau menggunakan handphone. Saya akan coba. Dengan aplikasi ini. Yang bisa menampilkan handphone. Ya saya akan coba pak. Tolong jelaskan. Live streaming yang ada di komputer. Dengan live streaming yang ada di handphone. Ya saya akan menjelaskan. Oke saya akan menyalakan. Saya akan silang. Saya akan hubungkan ke USB. Saya akan tampilkan untuk dari handphone. Untuk tampil di laptop. Karena harus dipraktikkan. Jadi pada saat penjelasan di komputer. Tampilannya komputer. Pada saat penjelasannya di handphone. Tampilannya handphone. Oke saya akan perhatikan yang di handphone. Mulai sekarang. Oke selesai. Sudah terkoneksi tampilan yang ada di handphone saya. Tampil juga di laptop ini. Jadi jelas ya. Baik kita mulai saja. Untuk kita live streaming yang ada di Youtube. Saya sedang membuka. Kita masuk ke dalam Youtube. Ini tampilan yang ada di handphone. Ini tampilan yang di handphone saya. Sama. Sama dengan yang ada di handphone. Nah. Kita masuk ke dalam. Kalau kita mau live streaming. Masuk ke dalam Youtube. Studio kalau di install ya. Tapi masuklah ke channel. Ini tampilan handphone ya. Oke seperti ini. Kita kalau mau buat. Di dalam kotak paling bawah. Ada tulisan koleksi. Ada subscribe. Ada tanda plus. Ada search. Ini video pendek dan berangga. Dan ini tampilan ini sama dengan yang di handphone ya. Handphone saya tampilannya ini sama dengan yang di handphone yang saya pegang. Jadi yang di laptop ini sama. Oke. Kita disini ada tombol tambah. Kita klik ya. Oke. Setelah saya klik. Disini ada tulisan upload video dan live streaming. Ya. Kita pilih bahas yang live streaming kita klik. Ya. Dilihat. Perhatikan. Channel Anda tidak memenuhi persyaratan kelayakan kami. yang telah diperbaharui untuk live streaming seluler handphone. Anda masih dapat melakukan streaming dengan webcam atau software penyiaran. Artinya channel saya yang barusan dilarang live streaming dikarenakan subscribernya hanya satu orang. Jadi tidak boleh untuk live streaming. Jadi kalau lihat orang bisa live streaming artinya subscribernya lebih dari seribu subscriber. Ini harus jelas ya. Harus jelas. Jadi live stream yang bisa live stream di handphone adalah memiliki minimal seribu subscriber. Saya sengaja tidak memakai akun yang punya saya satunya SMU TV. Tapi saya sengaja memakai akun yang hanya memiliki satu subscriber. Supaya tidak bohong. Bahwa saatnya live streaming itu tidak bisa. Di handphone kalau memiliki satu subscriber. Tetapi ingat cara saya tadi pertama. Saya bisa live streaming hanya satu subscriber ini. Dengan bantuan penjelasan yang disini adalah dengan software penyiaran. Software apa itu software penyiaran? Yaitu OBS. Oke ini OBS. Kalau ini kita kembali saja. Saya akan tunjukkan. Bagaimana kita bisa untuk live streaming. Ya gitu. Gitu ya. Jadi. Di dalam hape ini tidak bisa live streaming. Karena bisa diperhatikan disini. Saya sengaja tunjukkan. Satu subscriber pengen live streaming. Satu subscriber pengen live streaming di handphone. Ada-ada saja tidak boleh ya. Jadi satu subscriber pengen live streaming di handphone. Solusinya senjata pamungkas yang ingin saya ajarkan adalah dengan satu subscriber ini bisa live streaming nanti dengan menggunakan OBS. Saya live streaming. Saya ambil ininya keknya ya. Nanti saya pasangkan disini. Di dalam OBS. Ya. Karena tadi sudah dijelaskan. Menggunakan software penyiaran. Ya. Ini tidak boleh. Nah sekarang saya ganti channel. Oke. Ganti channel. Saya coba ganti channel yang satunya. Nah ya. Saya ganti channel yang ini. Ya. Saya coba tunjukkan ya. Ini saya sudah ganti channel. Dengan. SNUM PROC. Oke. Saya akan tunjukkan. Ini subscribernya berapa. Ini buat pembelajaran ya. Oke. Pembelajaran disini. Subscribernya itu. Hanya 24 orang. Ya. Hanya 24 orang. Saya sudah bisa live streaming. Ini live streaming. Testing. Ini testing live. Ya. Saya klik ya. Kalau tidak percaya. Tuh. Streaming satu minggu yang lalu. Dua kali ditonton. Ya. Bisa live streaming. Hanya 24 subscriber. Oke. Tadi saya streaming satu subscriber. Itu tidak boleh. Tapi YouTube memberikan solusi. Yaitu menggunakan software penyiaran broadcast. Yaitu OBS. OBS. Saya bisa live streaming dengan 24 subscriber. Jelas ya. Saya sudah berikan contoh yang tadi itu. Satu subscriber pengen live streaming di handphone. Tidak akan bisa. Begitu. Nah sekarang. Ini saya kan 24 subscriber. Bisa live streaming. Tapi saya menggunakan OBS. Nah sekarang saya. Tidak mau pakai OBS. Subscriber saya ada 24. Tapi di sini bisa live. Dengan OBS. Saya coba nekat. Mau live streaming. Lewat handphone. Padahal kemarin bisa live pakai OBS. Tapi sekarang saya pakai handphone. Tidak pakai OBS. Bisa tidak? Kita tunjukkan. channel Anda tidak memenuhi persyaratan kelayakan kami. Yang telah diperbarui untuk live streaming seluler. Anda masih dapat melakukan streaming dengan webcam atau software penyiaran. Jelas ya. Jadi kebijakan YouTube tidak bisa live streaming di handphone. Kalau minimal 1000 subscriber. Saya tadi sudah saya contoh. Yang satu tidak bisa pakai handphone. Pakai yang saya pakai akun ini. Bisa live streaming. Ya kan? Yang tadi saya putar ini. Live streaming. Investigasi. Tapi menggunakan bantuan yang namanya adalah OBS tersebut. Artinya dilarang live streaming di handphone. Kalau subscribernya minimal 1000. 1000 bisa kurang dari 1000. Tidak bisa. Pak kok bisa live streaming? Bisa lewat OBS. Satu subscriber saja bisa live streaming. Dengan cara pakai OBS. Ya jelas ya. Paham ya. Jadi jangan sekali-sekali pengen live streaming di YouTube. Dengan subscribernya nggak ada. Tidak bakal bisa. Ya jelas ya. Paham ya. Nah sekarang saya ganti akun. Sekarang saya ganti akun. Saya ganti akun. Pakai akunnya SNUTV. Oke ya. Saya sekarang memasang menggunakan akunnya SNUTV. Oke. Sudah dua akun yang kita coba pembelajaran. Sekarang saya akan mencoba dengan akun SNUTV. Yang sudah mempunyai lebih dari 1000 subscriber. Oke disini ada pilihan upload video, buat video, live streaming, buat postingan. Kita pilih live streaming dengan subscriber lebih dari 1000. Ya buat judul. Tidak publik. Saya mau bikin apa? Bisa. Jelas ya. Bisa live streaming di handphone. Kalau sudah lebih memiliki 1000 subscriber. Jelas ya. Jadi disini saya tidak kasih contoh. Bahwasannya dengan menggunakan akun tadi. Ternyata di handphone tidak bisa live streaming. Yang subscribernya hanya satu. Tapi bisa live streaming menggunakan senjata pamukas yaitu OBS. Dan yang kedua pakai akun yang kedua tadi. Punya 24 subscriber. Pas live streaming di handphone tidak bisa. Tapi di dalam videonya. Di dalam videonya disitu banyak video live streaming. Lah kok bisa. Yaitu ya menggunakan namanya OBS. Nah pada saat saya mengganti channel saya menggunakan channel yang lebih dari seribu. Di handphone langsung. Di handphone langsung disuruh buat judul. Mau dibikin apa. Mau dibikin publik. Ada pilihannya. Mau publik tidak publik. Ada semua disini. Ya. Itu saja dari saya. Penjelasan-penjelasan harus dipahami. Dan harus diketahui. Kok orang bisa live streaming. Jadi pada saat umpamanya saya lagi di dalam mobil di tol. Saya bisa langsung live streaming kan di tol. Ya kondisi seperti apa. Saya lagi di tol di mobil. Saya bisa langsung live streaming kan. Karena sudah memiliki lebih dari seribu subscriber. Ya. Tapi kalau pada saat saya yang umpamanya menggunakan akun yang tadi. Yang dua akun itu. Saya di tol di mobil. Pengen live streaming. Itu tidak bisa. Tapi saya masih bisa menyalakan laptop. Menggunakan aplikasi yang namanya adalah OBS. Ya. OBS 2701 32bit Windows. Ya. Begitu. Dengan masuk ke setting. Kita bisa pilih streaming. Dan disini YouTube. Dengan get stream kayaknya. Jelas ya. Jadi semoga bermanfaat. Panduan cara-cara daripada live streaming YouTube ini. Ternyata ada dua. Bisa lewat handphone. Bisa lewat komputer. Nah. Kalau subscribernya sampai di seribu. Berarti bisa di handphone. Ya. Sekali lagi ya. Jadi kalau punya seribu. Berarti di handphone. Ini saya silam dulu handphonenya. Minimize. Exit saja. Oke. Artinya. Seribu bisa di handphone. Ya. Jelas ya. Jadi. Jadi. Untuk. Eh. Dari. Pilihan. Ini. Saya sudah jelaskan. Ada live. Ada upload. Ada postingan. Ada upload video. Di tombol ini. Terus cara live streamingnya. Tadi saya sudah jelaskan. Dan video sebelumnya. Dan guna-guna dari fungsi. HPnya langsung. Youtube. Live streaming. Dari channelnya cuma satu subscriber. Dan. Dengan channel yang 24 subscriber. Bisa live streaming dengan OBS. Ya. Jelas ya. Tapi kalau langsung di handphone. Live streaming. Itu tidak bisa. Yang bisa live streaming di handphone. Hanya yang lebih subscribernya. Oke. Itu saja. Tutorial panduan dari saya. Tentang live streaming Youtube. Terima kasih.